Intro Bulan Ramadan tahun ini membawa berkah bagi bajak orang di Kota Gorontalo terutama bagi para pedagang takjil Jumlah pedagang takjil baru meningkat pesat menghadirkan ragam kulinar yang memanjakan mata serta lidah para pembeli Muhammad Kasim selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo saat ditemui usai melakukan pengawasan bersama BPOM Gorontalo pada Rabu 13 Maret 2024 mengatakan Di bulan puasa ini banyak masyarakat yang sebenarnya bukan pedagang Cuma karena melihat kesempatan untuk mencari rezeki di bulan Ramadan maka mereka penjual ada di mana-mana Meningkatnya jumlah pedagang takjil ini disambut dengan langkah sigap dari Dinas Kesehatan dan juga BPOM Gorontalo Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap kualitas makanan yang dijual untuk memastikan keamanan dan juga kesehatan bagi para pembeli Di mana pengawasan ini dilakukan dengan dua cara yang yang pertama pemeriksaan dilakukan secara terang-terangan bersama BPOM Gorontalo Yang kedua secara diam-diam dengan membeli kudapan untuk berbuka puasa dan juga mengujinya di mobil laboratorium milik BPOM Gorontalo Hingga saat ini belum ditemukan pedagang yang menggunakan bahan berbahaya seperti formalin dalam takjil mereka Namun Kasim tetap mengimbau kepada para pedagang untuk dapat selalu memperhatikan kualitas bahan bako Dan juga memastikan makanan yang dijual aman dan juga layak untuk dikonsumsi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terimakasih